Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus Pasal 6 Di Nazaret Tidak lama setelah peristiwa itu, Yesus meninggalkan daerah itu dan dengan murid-muridnya kembali ke Nazaret, kampung halamannya. Pada hari sabat, ia pergi ke rumah ibadat untuk mengajar. Orang heran akan hikmatnya dan mujizat-mujizat yang dilakukannya karena ia berasal dari kota itu. Sama seperti mereka. Apa lebihnya dia daripada kita? Kata mereka. Bukankah ia hanya sekedar tukang kayu, anak Maria, saudara Jakobus, Yoses, Judas, dan Simon, Dan saudara-saudaranya yang perempuan tinggal di sini di tengah-tengah kita. Mereka sangat tersinggung. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kota tempat asalnya, dan di antara sanak saudaranya, serta keluarganya sendiri. Dan karena mereka tidak percaya, ia tidak mengadakan mujizat yang besar di antara mereka, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atas mereka. Ia heran, mengapa mereka tidak mau percaya kepadanya. Kemudian, ia pergi mengajar ke desa-desa. Yesus mengutus murid-muridnya. Ia mengumpulkan kedua belas muridnya, lalu mengutus mereka berdua-dua, dan memberi mereka kuasa untuk mengusir setan. Ia melarang mereka membawa perbekalan apapun, kecuali tongkat. Mereka tidak boleh membawa makanan, atau uang, atau sepatu, atau pakaian cadangan sekalipun. Tinggallah di satu rumah saja dalam setiap desa. Jangan berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah lain sementara kalian ada di situ, katanya. Apabila suatu desa tidak mau menerima atau tidak mau mendengarkan kalian, kebaskanlah debu dari kaki kalian pada waktu meninggalkan tempat itu, sebagai tanda bahwa kalian telah menyerahkannya kepada nasibnya sendiri. Demikianlah murid-murid itu pergi dan mengajar setiap orang yang mereka jumpai agar bertobat dari dosa mereka. Mereka mengusir banyak orang sakit dengan mengurapi mereka dengan minyak zaitun. Kematian Yohanes Raja Herodes segera mendengar tentang Yesus, karena mujizat-mujizatnya menjadi buah bibir di mana-mana. Raja mengira Yesus adalah Yohanes pembaptis yang hidup kembali. Karena itu, orang-orang berkata, tidak heran ia dapat melakukan mujizat-mujizat semacam itu. Orang lain menyangka Yesus adalah Elia, nabi zaman dahulu yang sekarang hidup kembali. Sedang yang lain lagi menyangka bahwa ia nabi baru, seperti nabi-nabi besar pada zaman dahulu. Bukan, kata Herodes. Pasti ia Yohanes yang kupenggal kepalanya. Ia telah hidup kembali. Herodes telah menyuruh para prajurit menangkap dan memenjarakan Yohanes, karena Yohanes mengecam perkawinannya dengan Herodias, istri saudaranya sendiri yang bernama Filipus. Herodias ingin membunuh Yohanes sebagai pembalasan. Tetapi, tanpa persetujuan Herodes, ia tidak mempunyai kuasa apa-apa. Herodes menyegani Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes baik dan suci. Oleh sebab itu, ia tetap melindungi Yohanes. Herodes merasa gelisah apabila bercakap-cakap dengan Yohanes. Meskipun demikian, ia senang mendengarkan dia. Akhirnya, pada hari ulang tahun Herodes, tibalah kesempatan Herodias. Pada hari itu, Herodes mengadakan pesta khusus bagi kaum pria untuk para pejabat tinggi, perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias masuk, lalu menari di depan mereka, dan sangat menyukakan hati mereka semua. Raja berjanji dengan sumpah, mintalah kepadaku apa saja yang kau sukai, bahkan setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan. Putri itu keluar dan berunding dengan ibunya. Ibunya berkata, mintalah kepala Yohanes Pembaptis. Maka kembalilah putri itu kepada raja dan berkata, saya minta kepala Yohanes Pembaptis di atas sebuah bagi sekarang juga. Raja merasa menyesal, tetapi ia malu untuk menarik kembali sumpah yang telah diucapkannya di depan para tamunya. Ia menyuruh salah seorang pengawal ke penjara untuk membunuh Yohanes di penjara dan meletakkan kepalanya di atas baki. Lalu ia memberikannya kepada putri itu yang menyerahkannya kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar tentang apa yang telah terjadi, mereka datang mengambil jenazahnya dan memakamkannya. Yesus memberi makan lima ribu orang. Para rasul telah kembali dari perjalanan mereka dan menceritakan kepada Yesus semua yang telah mereka kerjakan dan ajarkan kepada orang-orang yang mereka kunjungi. Lalu Yesus berkata, Mari kita tinggalkan orang banyak ini untuk beristirahat sebentar. Karena banyak sekali orang yang datang dan pergi sehingga hampir-hampir mereka tidak mempunyai waktu untuk makan. Mereka pergi dengan perahu ke tempat yang lebih tenang. Tetapi orang-orang melihat mereka pergi. Lalu lari mendahului dengan menyusur pantai dan menyongsong mereka ketika mereka mendarat. Demikianlah orang banyak itu sudah berada di sana ketika Yesus turun dari perahu. Ia merasa kasihan melihat mereka karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lalu ia mengajarkan kepada mereka banyak perkara yang perlu mereka ketahui. Ketika hampir senja, murid-muridnya datang kepadanya mengatakan, Suruhlah orang-orang itu pergi ke desa-desa dan kampung-kampung yang dekat untuk membeli makanan bagi dirinya masing-masing. Karena tak ada sesuatu yang dapat dimakan di tempat terpencil ini, dan hari hampir malam. Tetapi Yesus berkata, Kalianlah yang harus memberi mereka makan. Apa yang dapat kami berikan? Tanya mereka. Menyediakan makanan untuk orang sebanyak ini memerlukan uang tidak sedikit. Berapa banyak makanan yang ada pada kita? Tanya Yesus. Cobalah lihat. Mereka kembali serta memberitahukan bahwa ada lima roti dan dua ikan. Lalu, Yesus menyuruh orang banyak itu duduk. Segera mereka duduk berkelompok di rumput. Ada yang lima puluh. Ada yang seratus orang. Ia mengambil lima roti dan dua ikan itu. Lalu menengadah ke langit serta mengucap syukur atas makanan itu. Ia memecah-mecahkan roti. Lalu, roti dan ikan itu diberikannya kepada setiap murid untuk dibagikan. Dan orang banyak itu makan sampai kenyang. Yang ikut makan di tempat itu ada kira-kira lima ribu orang laki-laki banyaknya. Dan makanan yang tersisa ada dua belas keranjang. Setelah itu, Yesus menyuruh murid-muridnya agar segera kembali ke perahu dan menyeberang danau menuju Bethsaida. Ia sendiri akan menyusul kemudian karena ia akan menyuruh orang banyak itu pulang. Yesus berjalan di atas air. Setelah mereka pulang, ia naik ke bukit untuk berdoa. Pada malam itu, ketika para murid berada di tengah-tengah danau dan Yesus seorang diri di darat, ia melihat mereka sedang mendayung dengan susah payah melawan angin dan gelombang. Kira-kira pukul tiga pagi, ia berjalan di atas air mendekati mereka. Ia akan melewati mereka. Tetapi, ketika mereka melihat dia berjalan di samping perahu, mereka semua menjerit ketakutan karena menyangka dia hantu. tetapi segera ia berkata kepada mereka, Tenanglah, ini aku, jangan takut. Kemudian ia naik ke perahu dan angin pun berhenti bertiup. Mereka duduk termangu-mangu. Sekalipun mereka telah melihat mujizat pada petang sebelumnya, mereka masih belum menyadari siapakah sebenarnya Yesus sebab mereka tidak mau percaya. Ketika mereka sampai di Genesaret, di seberang danau, mereka berlabuh dan turun ke darat. Orang-orang yang berdiri di tempat itu segera mengenali dia. Mereka berlari-lari ke seluruh daerah itu menyebarkan berita kedatangannya. Banyak sekali orang membawa orang-orang sakit kepadanya di atas tikar dan usungan. Kemanapun ia pergi, ke kampung-kampung, kota-kota, dan daerah-daerah pedesaan, mereka membaringkan orang-orang sakit di pasar dan di jalan dan memohon supaya orang-orang sakit itu dibolehkan menjamah dia. Sekalipun hanya pinggir jubahnya saja. Semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.